Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semuanya hari ini Bu Sinta mau kasih materi tentang med Alhamdulillah sekarang Bu Sinta lo yang ngajar mednya di kelas tiga nah sebelum kita mulai belajar kita sama-sama say basmala yuk Bismillahirrohmanirrohim Oke untuk materi yang pertama di semester satu ini kita akan belajar yang namanya nilai tempat Bu Sinta yakin kakak KSD tiga di kelas satu dan dua sudah belajar yang namanya nilai tempat nilai tempat adalah posisi atau nilai suatu angka pada bilangan tertentu contohnya nilai tempat ada apa sih ada nilai tempat satuan puluhan ratusan dan ribuan nah KKSD tiga terakhir kemarin baru sampai puluhan sekarang kita akan nambah nih tingkatannya yaitu sampai nilai tempat ratusan yang pertama Bu yang kita mau kasih tahu adalah Bu Sinta di sini punya berbagai macam warna yang Bu Sinta bagi jadi tiga yang pertama ada warna hitam warna hijau dan warna pink masing-masing bentuknya beda ya Nah di sini Bu Sinta pengen kasih angka pengen kasih keterangan pertama yang warna hitam ini namanya adalah nilai tempat satusan ratusan nanti teman-teman boleh sambil dicatat ya kemudian yang warna hijau ini bentuknya segitiga Bu Sinta kasih nama dia adalah nilai tempat puluhan untuk yang warna pink yang bentuknya V ini Bu Sinta kasih nama adalah nilai tempat satuan nah sekarang mana yang disebut nilai tempat puluhan mana yang nilai tempat satuan mana yang ratusan ada contoh lagi Bu Sinta punya angka yang pertama Bu Sinta punya angka bilangannya lima ratus tiga puluh dua Oke dari nilai dari bilangan lima ratus tiga puluh dua bilangan mana yang termasuk ratusan puluhan dan satuan coba kalau yang termasuk bilangan puluhan teman-teman bisa langsung tulis di bawahnya gambar segitiga kalau dia termasuk bilangan ratusan bisa di bawahnya yang persegi panjang warna hitam yang termasuk bilangan satuan bisa di warna pink Oke kita coba ya nanti setelah belajar teman-teman bisa nih kayak Bu Sinta biar cepet inget sama yang namanya nilai tempat teman-teman bikin di rumah buat seperti ini pakai kertas warna kemudian nanti teman-teman tinggal taruh deh mana yang termasuk satuan puluhan dan ratusan contohnya dari lima ratus tiga puluh dua yang termasuk dalam ratusan adalah angka lima lima ratus lima ratus tiga puluh dua tiga puluh berarti puluhan yang termasuk ke dalam puluhan adalah angka tiga selanjutnya yang masuk ke dalam satuan ya dia tidak punya ekor ya dia tidak ada lagi di belakangnya itu adalah angka dua berarti ratusannya adalah bilang adalah angka lima kemudian puluhannya adalah angka tiga dan satuannya adalah angka dua nah kakak bisa di rumah nanti coba pakai buku kotak-kotak buku atau buku tulis biasa buat seperti ini nanti akan Bu Sinta kasih tugas kemudian nanti tugasnya bisa dibikin atau dibikin atau dihias sekreatif mungkin seperti ini ini adalah nilai tempat dalam suatu bilangan kemudian nilai tempat itu dipakai buat apa sih Bu nah nilai tempat itu biasanya dipakai buat penjumlahan atau pengurangan biar teman-teman nggak keliru ketika melakukan penjumlahan dan pengurangan contohnya Bu Sinta punya bilangan lima ratus tiga puluh dua lima ratus tiga puluh dua yang kemudian dijumlah dengan bilangan empat puluh empat oke teman-teman kira-kira kalau melakukan penjumlahan penjumlahan seperti ini bisa nggak dengan cara mendatar ke samping enggak kan susah ya Nah sekarang kita coba bikin menurun penjumlahannya di sini ada lima ratus tiga puluh dua ditambah empat puluh empat dibuat seperti ini ke bawah empat puluh empatnya ditaruh di bawah kemudian dikasih penjumlahan nah fungsinya nilai tempat adalah teman-teman harus naro angka empat puluh empat ini sejajar dengan sesuai dengan nilai tempatnya contohnya angka empat yang ada di belakang dia termasuknya adalah tatuan maka dia ditaruhnya di bawah angka dua sedangkan untuk angka empat yang ada di depannya dia adalah puluhan maka ditaruhnya di angka tiga nah baru deh kita bisa ngelakuin penjumlahan dua ditambah empat sama dengan enam tiga ditambah empat sama dengan tujuh karena lima dia nggak ada angkanya lagi di bawah berarti nggak bisa nggak bisa di jumlah langsung turun aja ya langsung lima ratus tujuh puluh enam nah ini fungsinya nilai di tempat pada suatu bilangan contohnya lagi adalah di pengurangan sama kayak gini ya untuk men untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan secara menurun jadi teman-teman harus bisa dulu nih naro nilai di tempatnya sekarang PRnya adalah coba nih bener nggak kalau misalkan angka 532 dijumlahin sama 56 bener nggak kalau bu cinta naronya 56 nya limanya di angka di bawah angka 5 terus 6 nya di bawah angka 3 nah yang bener 56 nya itu penulisannya adalah 532 6 nya ditaruh di bawah angka 2 5 nya di bawah angka 3 karena 6 nya adalah satuan dan 5 nya adalah puluhan sampai sini paham teman-teman Oke lanjut ya Nah karena tadi teman-teman sudah bu cinta kasih tahu penempatan dari nilai tempat suatu angka dalam bilangan sekarang coba teman-teman boleh ambil kertas HVS sama kertas warna atau HVS aja deh sama pensil itu warna kemudian teman-teman bikin tiga bentuk yang teman-teman sukain kayak bu cinta bu cinta suka bentuknya itu persegi panjang segitiga sama bentuk checklist bu cinta sukanya warnanya terserah teman-teman mau warna apa aja Nah kalau bu cinta sukanya warna pink hijau sama hitam bu cinta buat seperti ini teman-teman silahkan sekreatif mungkin teman-teman buat tiga jenis atau tiga bentuk yang teman-teman suka kemudian teman-teman tempel di kertas HVS bentuknya terus teman-teman tulis di atasnya gambar di atasnya bentuk itu R yang artinya adalah ratusan P yang artinya puluhan S yang artinya adalah satuan Nah kalau sudah teman-teman buat seperti ini bu cinta pengen lihat teman-teman naro bilangan atau naro angka yang akan bu cinta berikan nanti hasilnya boleh di foto kemudian nanti dimasukin ya ke Google classroom Oke bu cinta punya angka contohnya dulu nih bu cinta kasih contoh ya di sini bu cinta punya angka 873 873 Oke bu cinta taruh nilai tempat angka 8 angka 8 itu nilai tempatnya ada di ratusan jadi bu cinta tulis di bawah gambar yang sudah dibuat itu angka 8 kemudian puluhannya adalah angka 7 nah bu cinta taruh di bawah gambar yang segitiga yang warna cicau itu adalah angka 7 kemudian untuk satuannya adalah angka 7 nah bu cinta taruh di gambar yang ada di sebelah sini ya warnanya yang pink yang butuhnya pink nah seperti itu tugas teman-teman sama kayak bu cinta tadi silahkan diletakkan angka-angkanya pada gambar-gambar yang sesuai ratusan dimana puluhan dimana dan satuannya ada dimana Oke sekarang gue cinta kasih soalnya untuk hal yang pertama yaitu angkanya boleh dikatakan ya angkanya adalah 943 ya untuk angka yang kedua itu adalah 675 Oke kalau sudah selanjutnya angka yang ketiga adalah 544 angka yang keempat adalah 223 angka yang kelima yang terakhir yaitu angka 746 Nah teman-teman silahkan diletakkan angka angka-angka tersebut ke dalam nilai tempat ratusan puluhan atau satuan disitu ketahuan yang tadi sudah bu cinta instruktifkan oke sampai sini paham tugasnya ya kita akan lanjut tadi bu cinta sudah ajarin cara naruh nilai tempat ketika teman-teman ingin melakukan penjumlahan nah nanti kita akan melakukan penjumlahannya di pertemuan berikutnya Nah sekarang aku sudah pengen juga pengen tahu dulu nih teman-teman benar gak ya cara naruh nilai tempatnya gak usah disitu tapi teman-teman silahkan taruh nilai tempatnya ada dimana oke untuk yang pertama bu cinta punya angka hmm angka berapa ya ada angka 946 ditambah 52 silahkan teman-teman buat penjumlahan menurun tanpa teman-teman harus hitung teman-teman cukup buat penjumlahan menurunnya saja ibu cinta pengen lihat nih teman-teman benar gak naruh nilai tempatnya nilai tempatnya teman-teman benar atau enggak naruh nilai tempatnya oke itu untuk soal yang pertama yang kedua angkanya adalah 544 ditambah 15 untuk soal yang ketiga itu adalah 420 ditambah 66 nah silahkan teman-teman buat penjumlahan menurunnya ibu cinta gak minta teman-teman untuk hitung ibu cinta minta teman-teman untuk meletakkan nilai tempat sesuai dengan posisinya ya puluhannya dimana satuannya dimana dan ratusannya dimana ya untuk materi hari ini ibu cinta cukupkan ya untuk penempatan nilai tempat nih biar teman-teman tahu nanti ketika penjumlahan naruh nilai tempatnya gak akan salah karena penjumlahan itu hasilnya dilihat dari peletakan nilai tempatnya kalau teman-teman salah naruh nilai tempat maka nanti hasil dari penjumlahan atau pengurangannya juga akan salah jadi jangan sampai salah juga ya naruh nilai tempatnya nah untuk hari ini materi tentang nilai tempat ibu cinta cukupkan kalau ada pertanyaan nanti kita akan ketemu di zoom meeting hari Senin untuk pelajaran med ibu cinta akan bagi jadi dua kelas dan teman-teman bebas mau bertanya apa aja di zoom tersebut untuk materinya sudah ibu cinta sampaikan lewat video untuk pertanyaannya nanti bisa ditanyakan lewat zoom meeting dan untuk tugasnya akan kita bahas sama-sama di zoom meet hari Senin besok oke dari ibu cinta itu aja kita sama-sama say hamdallah alhamdulillahirrobilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh